Jawa Bersa terhitung pada bulan April 2022 ini, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Cabung Timur mengalami peningkatan tajam. Tercatat selama bulat ini ada 4 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 orang tewas, 4 luka berat dan 1 luka ringan. Rata-rata laka lantas ini disebabkan kurangnya konsentrasi sopir dalam berkendara dan kecepatan tinggi. Berdasarkan data dari Polres Tanjung Cabung Timur, pada bulan April 2022 lalu, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Cabung Timur meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil olah TKP saat lantas Polres Tanjung Cabung Timur, kecelakaan didominasi karena kurang konsentrasi sopir saat membawa kendaraannya. Kaset lantas Polres Tanjung Cabung Timur, Ibtur Yosiregar mengatakan, selama bulan April ini ada 4 laka lantas yang terjadi. Dari 4 tersebut, 2 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 1 luka ringan. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tanjung Cabung Timur, terhusus para pengendara roda 2 maupun roda 4, agar berhati-hati dalam berkendara. Memberikan informasi, penjelasan tentang kecelakaan lalu lintas ya, dari awal bulan April hingga pada hari ini tanggal 19 April. Kita terhitung di data kami ada terjadi 4 kejadian laka lantas yang mengakibatkan dari total keempat ini 2 orang meninggal dunia. Dalam situasi puasa ini mungkin memang para supir ini perkurangan cairan dan konsentrasi karena berbulan puasa ya. Dan juga rata-rata pada saat mengendarai, memacu kendaraan cukup kecepatan dingin.